tapi ada juga yang pd nya over jadi kelewatan pd karena Pauline pengen membuktikan sesuatu jadi pd masih banyak yang belum eye contact masih banyak yang belum berani mengeksplore mobil lagi dirinya ini berat banget gawet harus bilang kamu keren banget, kamu keren banget kamu keren banget, kamu keren jahit mempunyai potensinya kamu keren banget, kamu keren banget dan memang bukan hal yang biasa untuk bisa menerima itu kami yakin semua disini memang perlu mendapatkan hinduran sendiri dan kami bener banget melihat kamu terus bang kami kecewa karena kamu keren banget yang keren banget kenyoh itu udah ganteng? udah udah ganteng? udah tapi ganteng uang sebuah orang keren yang ganteng tegak kalian yang tegak halo sebuah selamat pagi halo sebuah selamat pagi selamat pagi tadi ceritanya tuh kita kan dateng nih kita latihan vokalisasi sama Teuchi segala macem pas udah kita dikasih motivasi sama Om Feri nah kita dikasih motivasi karena kata Om Feri kebanyakan kemaren masih pada jelek terus pas ditanya juri jawabnya masih ngaco-ngaco gitu kan udah nih kita dikasih motivasi terus Teuchi manggil kita satu-satu ditanya kamu keren gak? kamu ganteng gak? tunjukin kalo kamu ganteng nah ditanya satu-satu kan nah giliran gua nih ditanya ditanya gini kamu ganteng gak? ganteng teh eh? jawab gitu kan ah masa? senyum itu udah ganteng? udah ganteng? udah ganteng? udah udah lagi ganteng lo gak harus bener-bener liatang ganteng? degak kalian degak oke coba lo pikirin lagi gaya lo kalo lo gak pake kaca mata misalnya liatang gak? oke kacak lagi rambutnya bikin keren umur lu berapa tadi? 12 tahun? masih panjang menjalan lo gue ya harus lebih kuat siapa yang bilang lo ganteng? gua sendiri baru lu sendiri ganteng gak? ganteng nah baiklah ganteng gak? ganteng ganteng oke keren gitu ayo bersama juga nanya coba gaya kebawah gaya kebawah gaya kebawah gaya pose kebawah yang keren 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 dong gaya mukaku udah gak enak gitu tuh udah muka-muka takut ternyata dari belakang Kak Jos sama tante-tante catering sejati dari SMA ganteng tim dan muka seharusnya buat di setiap kebawah gua Jadi tim dari Famous bilang Pokoknya Nino hari ini ulang tahun Kalau bisa dikerjain Oke siap gitu Ada kelas motivasi dulu kan Dari Om Ferry Nah pas dari kelas motivasi itu Aku udah ngeliat Nih Om Ferry gue tau gitu Coba tanya Nino Nino kalau udah dicecer sama Om Ferry Terus nanti dilanjut sama aku Akhirnya aku coba satu-satu Tadinya dari yang paling jauh dari Nino Tapi aku pikir kalau paling jauh kejauhan Akhirnya aku deketin di lingkarannya yang deket Nino Dari situ pas bagian Nino Pokoknya aku marahin bener-bener Dia kaget gitu Tapi belum sampe nangis sih sebenernya Cuma karena waktunya mepet banget Yaudah lah cukup segitu Oke selamat ulang tahun Nino Semoga panjang umur Tambah rezekinya Terus selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Maaf ya kalau tadi teteh marah-marah Terus selalu dalam lindungan Lalu dalam lindungan Dan lindungan Dan lindungan Saat rujan maaf ya Saat rujan maaf ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Buat teman-teman semua, kalian hebat Terima kasih banyak Kalian tuh udah bener-bener kayak keluarga buat gue Semoga asesmen kalian bisa memberikan yang terbaik Udah itu aja Halo guys Jadi hari ini kita bakal training lagi Gimana? What's up? Hari ini kita bersama Ben Latiana Iya dong Semangat ya lo? Semangat dong Semangat banget Hari ini adalah latihan pertama pake Ben Overall seru Cuman masih banyak yang harus Menyesuaikan diri kali ya Mungkin dari sekian banyak mereka Dari ber-15 baru beberapa yang pernah Nyanyi bareng Ben Beda kan nyanyi sama Ben Nyanyi sendiri sama nyanyi Minus One gitu kan beda Apalagi dia mesti Nyanyi berlima Pake Ben Di ruangan yang bergema Terus monitornya mereka Gak bisa denger suara mereka dengan jelas Ya kayak gitu-gitu sih Tantangannya buat mereka Cuman menurut gue Gak masalah Sebenernya ini kayak Latihan lah buat mereka Supaya mereka tau gak selamanya Kalau manggung tuh monitornya enak Satu Ya biar mereka terbiasa juga dengan vibesnya Nge-band tuh gimana Karena kan sebenernya itu bisa membuat energi lo lebih meledak gitu Tapi gimana caranya lo memanfaatkan energi Yang udah dikasih sama Ben Buat lo Memberikan performance yang lebih baik Itu Ya proses lah tapi Overall So far so good Kesulitan saat kita perform sama Ben sih Menurut aku Kita harus lebih fokus Dan karena Ben itu kan suaranya Jelas kenceng banget ya Jadi power kita harus lebih gede Dan teknik hearing kita juga Karena ketika kita gak bisa denger suara kita sendiri Itu bakal susah ya Itu sih Itu doang sih paling Di awal-awal berantakan banget Ancur semuanya Wah delaynya bener-bener delay Mereka belum bisa ngikutin tempo Yang kemarin sebenernya di main S1 Udah sama seperti itu temponya Tapi pada saat ada Ben Pakai Ben Semangatnya harus nambah kan Otomatis powernya juga harus nambah Dan mereka lupa gitu Karena Kalau pakai Ben kan lebih keras ya suaranya Mereka juga harus powernya Harus lebih keras lagi Nah itu keteteran Aransmennya aja untuk pecah suaranya Mereka juga masih belum Belum hafal banget Jadi di pertama-pertama tuh ancur banget Jadi kayak mesin diesel gitu Harus dipanasin dulu gitu Lama-lama Akhirnya bisa Tapi Di akhir pada saat udah dikasih tau Udah briefing lagi Terus udah dicontohin juga Alhamdulillah sih Mereka ngerti semua Dan mereka juga ngerasain Kalau nyanyi Ada nyawanya Terus diiringin sama Ben Pemain Bennya juga Pasti berasa Bernyawa juga gitu Maksudnya Ikutin lagunya juga Jadi enak gitu Jadi asik Terus diiringin sama Ben Oke guys Jadi hari ini Aku tudahin aja vlognya Jangan lupa saksikan kami di Siapa vrijight movie Dadah Jadi sekarang kita lagi Pelatihan Buatnya dance Yang terima Ini susah banget Jadi dance training hari ini, kita bawain lagu dari CGR, judulnya Kamu. Dan saya dititipin sama Ko Patrick untuk koreonya yang lebih susah gitu. Untuk yang tingkat kesulitannya lebih ke intermediate advance. Karena biar memacu anak-anak untuk nge-push dirinya masing-masing untuk bisa menaklukkan koreografi. Dan kita lihat di antara mereka siapakah yang masih bisa terus berusaha atau misalkan kelihatannya jadi bad mood atau jadi nyerah. Itu akan dilihat di minggu ini. Jadi memang sengaja koreonya lebih sulit dari sebelumnya. Bukan hanya dilihat dari skill mereka tapi dilihat dari disiplin dan tanggung jawab dan menghadapi koregrafinya itu seperti apa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tadi ketika datang sini Aku udah semangat buat 45 dan bakal Ngelaluin hari ini dengan sangat yakin Tapi setelah dilakukan Aduh Aku speechless jadinya ketika Ngeliat korelnya Tapi ngikutin aja mudah-mudahan ke depan bisa Lebih baik lagi besok Bisa lebih baik daripada hari ini lagi pastinya Strategi dari tim pengajar sih Lebih ke Terus mengingatkan Terus nge-push mereka untuk Latihan lebih giat lagi Latihan lebih ekstra Dan kita cuma bisa ngasih Itu Nah mereka yang harus Kayak pintar-pintar Untuk latihan sendiri Barang timnya masing-masing Di luar Training Yang OneID Sediakan gitu Jadi Memang dari kemarin Juga saya denger beberapa Anak-anak Sebelum assessment yang pertama Itu Latihan Di luar Jam training Jadi Memang ada beberapa yang Effortnya bagus Mudah-mudahan minggu ini juga Semuanya Punya effort yang sangat Bagus Dan bisa latihan ekstra Di luar training kita Biar untuk Lebih hafal lagi Hari ini hari Kamis Kita akan melakukan sebuah Latihan yang Biasanya dibilang Sangat menakutkan Karena kita bukan cuma Vokal doang Kita juga Koreo So Push us luck Dan ya Kita semua campeng Oh my god Oh my god Pasti masih berantakan Cuma kita gembleng lagi Bener-bener yang dibikin Move Mereka buat lebih Yakin lagi Pas latihan kedua sih Udah So far udah lumayan ya Cuma memang ada beberapa Yang masih Kendor Iya Sebenarnya Karena mereka kaget sih Iya Mereka tuh Mentalnya kan baru Baru Kita lihat disini Dari kemarin Dari kemarin Kayak kita masih santai-santai Tapi minggu ini memang Minggu yang Challenge Challenge mereka Jadi secara Fisik mereka juga Dipush Mental juga mereka Teruji Istilahnya Jadi kayak Ada yang Ngedown lah Ada yang bener-bener Kayak mau nyerah Ada yang Sempet mau nangis Jadi memang Itulah yang harus mereka Lewati sebenarnya Tadi kita Kita sempet di Kayak dipush gitu Sama TUC Pokoknya Dimarahin sih Bisa dibilang ya Karena grup kita Tadi Paling Hancur Paling anjur Iya hari ini Hari ini Betul Besok Besok Lihat grup kita ya Let's see Lihat muka kita Iya Kita bakal Nampil yang terbaik Buat Buat Naidi ya Mudah-mudahan sih Kita bisa memikir Hati-hati Para juri Bener Yang hari ini Udah Bener-bener Kecewa sama Tim kita Mudah-mudahan Di hari Sabtu Nanti asesmen Kita gak ngecewain Bener Tapi kita bersyukur Dengan adanya Shop 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 Jadi kita Lebih sadar lagi Lebih sadar Kemampuan kita Seberapa Dan buat Gila lebih Semangat lain Lebih aware Kepada teman-teman kita Jadi Tahu satu sama lainnya Kekurangannya apa Kita harus Back up Betul-betul Selamat menikmati Aku aku terima Aku 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 sampai aku Kau mati kuduku Kau jari kuduku Aku aku sama aku 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 sampai aku Bungi Tunggailah rasanya Rasa suka pada dirinya Sejak pertama Aku berterima Kau mau apa Kau mau mau apa Bungi Tunggailah rasanya Kita baru saja pertama Terima kasih Aku.. 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 Nanti Aku.. Kogok di tempatku Tunggu-tunggu di tempatku Hanya laku lapu Tak tahu kemana tu Mungkin Dibatang sana Tak suka pada dirinya Tak tetap Aku bertahan Menyukur mahas Dibatang sana Tak pada pandang ketah Senyaman manis Tunggu-tunggu di tempatku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!